Intro Menindak lanjuti surat keputusan bersama Kemenpan RB, Kemendagri dan Kepala Badan Kepegawai Negara tentang tindakan disiplin bagi PNS yang terlibat tindak pidana korupsi, pemerintah kota Sibolga baru-baru ini memberhentikan tidak dengan hormat 7 orang PNS di lingkungan Pemko Sibolga. Wali kota Sibolga melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sibolga, Amar Gultom, menyatakan wali kota sebagai pejabat pembina kepegawaian telah mengeluarkan surat keputusan pemberhentian kepada 7 orang PNS yang telah memiliki kekuatan hukum atau inkrah oleh pengadilan tindak pidana korupsi. Lebih jauh lagi, Amar Gultom mengatakan ketujuh PNS tersebut 3 orang berasal dari lingkungan rumah sakit, 2 orang dari dinas PU, 1 orang dari sekretariat DPRD, dan 1 orang dari Badan Pengelola Keuangan Daerah. Semua PNS yang dipecat berkaitan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan hasil audit pada tahun 2016. Itu sesuai dengan surat dari Mempan RD, ada beberapa pegawai terindik, apa, telah inkrah di pekor, di pecat. Sejumlah? Sejumlah 7 orang. Dan bisa direkan instansinya? Bisa. Tapi nanti bisa tahu secara terserang anggota. Kemudian, mereka tercatat sejak bulan berapa di pecat? Sejak SK-nya diterbitkan. Bulan? Nanti kita lihat dianggupkan secara rancinya. Jadi mereka diberhentikan dengan tidak hormat. Diberhentikan dengan tidak hormat. Pecat penuh. Pecat tidak berhak. Mendapat pingsil. Dari Sibolga, Tim Liputan Cebrata TV, Salam Cebrata. Dari Sibolga, Tim Liputan Cebrata TV, Salam Cebrata TV, Salam Cebrata TV.